Sebanyak 30 kg lebih narkotika jenis ganja dibusnahkan oleh Polres Karimun. Pengusnahan dengan cara dibakar ini dibimbit langsung oleh K. Polres Karimun, AKBP Tony Pantano. Satuan Rises Narkoba Polres Karimun memusnahkan 30 kg narkotika jenis ganja kering pada Jumat pagi. Seluruh ganja kering yang dibusnahkan dengan cara dibakar ini merupakan hasil penindak Satres Narkoba Polres Karimun dari bulan Juli hingga Agustus 2022 lalu. Kasat narkoba Polres Karimun AKP Elwin Kristanto mengungkapkan barang bukti ganja kering yang dimusnahkan menyeret dua orang sebagai tersangka. Bukan asap plastik. Cara apa? Pengusnahan ganja kali ini kita dengan cara dibakar. Selanjutnya sampai penyekanan sebut habis dan kita buang di tempat yang sudah tertentukan. Itu barang bukti ini sih dari tersangka-tersangka yang menyerah? Untuk barang bukti tersebut dari perkara 22 Juli, di mana sebelumnya telah dilakukan perlengkapan dengan pesan tersebut banyak orang, lalu pengembangan kembali dapat satu orang dengan total barang bukti 30 kg. Saat ini kasus itu sudah dilimpatkan atau masih di poras? Untuk pesan tersebut ini sudah dilimpatkan. Sudah pedulah itu, Nek? Belum. Proses pemusnahan barang bukti telah sesuai dengan Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Karimun tentang ketetapan status barang sitaan narkotika yang akan dimusnahkan. Demikian Ferdinand melaporkan dari Karimun.